Halo D.O.D. apa kabarnya semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar nah kali ini kita akan membahas perbedaan dan persamaan Mukor dan Rizopus ini adalah salah satu pertanyaan dari teman kalian ya nah sekarang kita langsung saja melihat disini ini adalah gambar Rizopus ya Rizopus tolonifer disini dan disini ada Mukor ini kita amati secara mikroskopis ya dengan mikroskop nah ini juga untuk Mukor nah kalau kita menggambarkan struktur dari Rizopus seperti ini ada Sporangium kemudian di dalamnya dalam Sporangium ini ada Spora dan ada tangkai Spora yang disebut dengan Sporangiofor dan ada Stolon disini ya nah ini kalau bentuk kita amati dari secara kasar mata ini roti yang berjamur sebenarnya kalau dia mati mikroskop seperti ini oke dan ini Mukor kita bisa amati dia juga mengandung Spora di dalam bentuknya seperti ini ada Hiva nya juga nah ini penampilan penampakan kalau ini pada roti dia berwarna hijau atau hitam nanti nah ini lebih cenderung pada warna putih nah sekarang kita langsung lihat perbedaannya yang pertama adalah keberadaan Rizoid ya adik-adik oke Rizopus ini memiliki Rizoid oke oke seperti ini ini Rizoid dan ini ada akar-akarnya seperti akar nah di mana nanti Rizoid ini berperan untuk penyerapan makanan sementara Mukor dia tidak punya Rizoid kita bisa melihat seperti ini oke atau ya meskipun nanti seperti ini ternyata tidak ada Rizoid nya ya sehingga kalau nanti penyerapan makanan oleh seluruh permukaan Miselium nanti tidak ada Rizoid kemudian perbedaan berikutnya adalah Stolon Stolon hanya dimiliki oleh Rizopus ya adik-adik makanya ini Rizopus Stolonifer nanti Rizopus Orizae dan lainnya juga tetap memiliki Stolon tapi untuk Mukor tidak nah ya jadi Stolon itu apa kalau kita lihat ini yang Stolon menghubungkan nanti antara Hiva yang satu dengan Hiva yang lainnya atau nanti dari tangkai orangnya 4 dengan Rizoid nya oke itu Stolon nah perbedaan lainnya apa kalau kita lihat disini oke ada percabangan disini jadi yang percabang apa dari si tangkai spora atau spora ngeofor nah Rizopus spora ngeofornya tidak bercabang sementara Mukor ada ya percabangan dari tangkai spora atau spora ngeofornya dan yang terakhir yang nomor 5 umumnya Rizopus itu berwarna kehitaman atau hijau pekat ya sampai yang hitam sementara Mukor itu akan cenderung putih sampai abu-abu ya adik-adik jadi itu tadi perbedaannya namun kalau kalian diminta perbedaan utamanya sebenarnya adalah keberadaan Rizoid dan Stolon ya itu yang sangat mendasar membedakan Mukor dengan Rizopus dimana Rizopus punya Rizoid punya Stolon sementara Mukor tidak punya Rizoid dan tidak punya Stolon oke itu perbedaannya sekarang kita masuk kepada persamaannya oke persamaannya apa antara Rizopus dan Mukor yang jelas pertama keduanya termasuk dalam divisi Zikomikota ya termasuk dalam kelompok Zikomikota dimana nanti kalau kita lihat sama-sama tidak memiliki sekat pada Hiva-nya disini ya baik Rizopus mengepun Mukor ini Hiva-nya tidak bersekat kemudian sama-sama memiliki miselium kumpulan dari banyak Hiva atau Hiva yang bercabang-cabang ya seperti ini ini kan kumpulan dari banyak Hiva begitu juga dengan ini ya jadi Hiva yang sangat banyak membentuk miselium dan namanya jamur bagi Rizopus maupun Mukor berarti bersifat heterotroph dia membutuhkan makanan dia menyerap makanan dari sisa-sisa organisme jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri kemudian dia sudah merupakan organisme eukaryotik nah persamaan ini bisa kita kerucut lagi kita jadi sama-sama zigomi kota dan disini memiliki miselium atau Hiva namun Hivanya umumnya tidak bersekat itu persamaan oke adik-adik kalau masih bingung atau kalian punya jawaban lain silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar ya kita bertemu pada materi selanjutnya salam